Baiklah, sekarang kita masuk ke video ketiga. Sekarang kita belajar bagaimana cara menginterpretasi dan melaporkan hasil analisis yang kita lakukan dengan repeated measuris ANOVA. Jadi yang sebenarnya harus pertama kali kalian lihat itu adalah tes asumsinya dulu. Ini yang pertama dilihat sebelum kita melihat yang lain-lain. Untuk menentukan mana sphericity correction yang akan kita gunakan. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan di video yang pertama bahwa karena kita hanya tertarik untuk melihat apakah ada perbedaan antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita tidak tertarik. Dan kita untuk melihat itu semua, karena kita tahu pengukuran pertama, kedua, dan ketiga itu berasal dari kelompok responden yang sama. Maka kita perlu melakukan koreksi atas efek variasi individu dalam satu pengukuran tersebut. Nah disini ada dua jenis koreksi. Ya ada dua jenis koreksi. Koreksi yang pertama adalah greenhouse geyser, dan yang kedua adalah huyenfeld. Nah pada saat kapan kita harus menggunakan greenhouse geyser, kapan kita harus menggunakan huyenfeld, dan pada saat seperti apa kita tidak perlu lakukan koreksi. Nah ini ada teorinya. Jadi teorinya, prinsipnya adalah, kita lihat disini, yang pertama kita lihat adalah mauclis way, mauclis way dan p-value-nya. Jadi yang pertama kali kita lihat ini ya, mauclis way ini dulu. Nah kalau ternyata disini p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti kita bisa simpulkan ada variasi atau ada perbedaan antar individu yang terjadi di masing-masing pengukuran. Nah oleh karena itu, kita perlu melakukan koreksi terhadap nilai f. Nah kalau ternyata p-value-nya itu di atas 0,05, maka kita bisa interpretasikan sebagai bahwa tidak ada perbedaan, nah tidak ada perbedaan variasi ya. Tidak ada perbedaan varian sehantar individu di masing-masing pengukuran. Nah oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan koreksi terhadap nilai f. Nah oleh karena itu, ketika mauclis way ini di atas 0,05 p-value-nya, maka yang kita gunakan ini yang atas. Ya, kita baca yang atas. Nah tapi kalau ternyata dia di bawah 0,01, eh di bawah 0,05, yang kita lihat adalah, berikutnya adalah greenhouse geyser ya. Greenhouse geyser yang ngetanya. Nah di greenhouse geyser yang tanya ini, eh, saya lupa ini huruf Yunani apa bacanya. Kita lihat nilainya, nilainya berapa. Kalau ternyata nilainya itu di atas 0,75, maka kita harus menggunakan huyun fel. Tetapi kalau dia nilainya, greenhouse geyser ini, masih di bawah 0,75, maka kita gunakan greenhouse geyser. Ya, nah karena kita lihat di sini, greenhouse geysernya ini di atas 0,75, maka yang kita gunakan adalah huyun fel. Jadi kalau di tabel ini, tabel omnibus test, yang kita baca yang huyun fel, yang kita gunakan. Ya, jadi yang dua atas ini kita abaikan, ya, karena kita menggunakan koreksi yang huyun fel. Ya, seperti ini. Ya, jadi yang kita baca adalah yang terakhir. Yang kita gunakan untuk melakukan laporan, yang kita laporkan, yang kita tuliskan di laporan adalah yang terakhir. Karena kita menggunakan koreksi F-test huyun fel. Nah, bagaimana cara melaporkannya, ya, maka tentu saja kalau kita lihat di sini huyun felnya, kita lihat P-value-nya di bawah 0,01, ya, kemudian kita lihat efek size-nya berapa, efek size-nya cukup besar. Ini tidak hanya besar, tapi sangat besar, ya. Karena eta itu di atas 0,2 aja itu sudah sangat besar, ya. Jadi kalau 0,957 ini saya kira sangat-sangat besar, dia mendekati 1. Artinya memang ada perbedaan yang amat besar antara masing-masing pengukuran. Kita bisa bilang bahwa musik klasik, ya, yang diperdengarkan setiap hari selama 3 minggu berturut-turut, ya, setiap hari selama 30 menit, itu memang betul-betul berpengaruh atau berdampak atau berefek positif pada durasi membaca, ya, seperti itu. Nah, tentu saja cara melaporkannya bagaimana? Nah, ini kita langsung, di sini bisa langsung refer ke sini, ya. Jadi berdasarkan hasil uji hipotesis, terlihat perbedaan rata durasi membaca setelah kucing rutin diperdengarkan Walser 410 setiap hari selama 30 menit, ya, pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, dengan ukuran yang sangat besar, ya, ukurannya sangat besar, ukuran efek yang sangat besar. Kemudian kita tulis nilai F-nya, jadi DF numerator, DF numerator yang ini, ya, berarti, ya, kemudian DF denumerator, tentu saja yang ini, ya, jadi 1,749,173,130, ya, ini yang residual, ya, atau denumerator. Jadi ini numerator, kemudian ini denumerator. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari, ini jelas, ini kalau ini ada koreksi, ya, tentu saja ada koreksi. Sebenarnya kalau degree of freedom, kalau kalian tidak melakukan koreksi apapun, ini DF 2, ini menunjukkan adalah jumlah faktor dikurangi 1, ya, jumlah faktor dikurangi 1. Jadi, jumlah faktornya kan tadi ada 3, ya, pengukuran pertama, eh, kok jumlah faktor, jumlah kelompoknya, ya, jumlah kelompoknya kan ada 3. Ada kelompok minggu pertama, kedua, ketiga, nah, itu dikurangi 1, berarti 2. Nah, ini DF-nya 2. Nah, kemudian, kalau di sini residualnya kenapa kok 198? 198, nah, 198 ini, hmm, 198 ini dapatnya dari mana? Nanti coba kan saya cari dulu, ya, nanti kalau pas sesi, apa, sesi sinkron nanti akan, akan saya jelaskan. Ya, memang kalau repeated measures ANOVA ini, eh, dapat DF-nya dari mana? Ini memang, apalagi yang dikoreksi, melakukan koreksi ini ada formula matematika di belakangnya, saya kira kita tidak terlalu tertarik pada itu, ya. Jadi, kita masukkan, pertama, numeratornya 2, denominatornya 1, eh, denominatornya, eh, Oke, salah, numeratornya adalah 1,749, ya, di sini, kemudian D, numeratornya adalah 173,130, kemudian nilai F-nya adalah 3292,411, ini ya, nilai F-nya, ya, kemudian P-value-nya adalah di bawah 0,001, eh, 0,001, kemudian eta-square-nya adalah 0,957, generalized eta-square-nya juga 0,957, ya, ini yang harus kita laporkan. Nah, kalau sudah kalian melaporkan seperti ini, tabel ini nggak perlu di-copy-paste di laporan, ya, jadi sudah cukup ini aja, kalau kalian perlu copy-paste laporan ini, eh, apa, ya, perlu copy-paste tabel ini, nanti tinggal dimasukkan ke, eh, apa, ke lampiran, ya, kalau disalnya kita melaporkan untuk skripsi, jadi taruh aja di lampiran, tapi kalau di lampiran, di naskahnya, yang kalian laporkan itu cuma satu paragraf gini, doh, ya, nah, sisanya tinggal dimasukkan ke lampiran. Nah, terus kemudian karena kita nggak punya between subject factor, maka tentu saja ini kita nggak, kita bisa abaikan, ya, nah, kemudian kita bisa lihat poshoc test, aduh, kenapa kok tidak keluar ini, ya, udah, nanti beli yang bawah aja, oke, jadi kita lihat poshoc test-nya, kenapa poshoc test-nya yang bawah tidak keluar? nah, ini menarik sekali, ini kenapa bisa seperti ini? yang disini keluar, yang ini kok nggak keluar? kenapa dia diginiin, ya? ah, sudah oke, nih, dia sudah keluar akhirnya oke, jadi kita lihat poshoc test, kalau di poshoc test, tentu saja kita akan membandingkan, kita punya tiga kali tites, ya, jadi kita bandingkan minggu pertama dengan minggu kedua, ya, kemudian minggu pertama dengan, eh, sorry kok tiga kali, empat kali tites, ya, mestinya, ya, minggu pertama dengan minggu kedua, ya, kemudian minggu pertama dengan minggu ketiga, ya, dan kemudian yang terakhir adalah minggu kedua dengan minggu ketiga, ya, jadi hasil tites, ya, hasil tites ketika kita membandingkan minggu pertama dengan minggu kedua, disini memang ada perbedaan, ya, ada perbedaan, perbedaan rata-ratanya, selisih rata-ratanya adalah min sembilan, ya, min sembilan, Ini menunjukkan perbedaannya cukup besar ya, berarti rata-rata 9 detik Ya, ada bertambah 9 detik Jadi antara minggu pertama ke minggu kedua Itu rata-rata durasi membaca itu bertambah kurang lebih 9 detik Nah, kemudian kita bandingkan antara minggu pertama dengan minggu ketiga Itu juga sama, kita lihat di sini ada perbedaan yang substansial Dan perbedaannya itu mencapai 14 detik Jadi ketika diukur di minggu pertama Dan dibandingkan dengan minggu terakhir, minggu ketiga Itu ada peningkatan sejumlah 14 detik Nah, ini berarti luar biasa ya Kita bisa lihat di sini kenapa memang kita bisa simpulkan bahwa Mendengarkan musik klasik Mendengarkan musik klasik itu ternyata cukup ampuh untuk meningkatkan durasi membacanya kucing-kucingnya Alfonso Kemudian kita lihat dari minggu kedua dengan minggu ketiga Ada kenaikan, kita lihat di sini ada kenaikan Kenaikannya tidak sebesar dari minggu pertama ke minggu kedua Tapi lumayan besar juga ya, sampai ada 5 detik perbedaan Nah, kemudian kalau kita lihat secara visual itu seperti ini ya Nah, kita lihat di sini ada perbedaan yang sangat besar dari minggu pertama ke minggu kedua Dan kemudian ada perbedaan yang cukup besar juga gitu ya dari minggu kedua dan minggu ketiga Dan kita lihat di sini confidence intervalnya Ya, ini kan data point ya, data point titik-titik ini data point Tentu saja ini mewakili kucingnya ya, titik-titik ini kan ada 100 ya Dan data point Kita lihat di sini tidak overlap Ya, tidak tumpang tinggi Kalau tidak tumpang tinggi seperti ini kita bisa bilang memang besar sekali perbedaannya Nah, kalau ternyata misalnya itu saling tumpang tinggi ya, error bar-nya itu Maka kita bisa bilang perbedaannya mungkin tidak begitu besar Ya, karena kalau error bar-nya masih ingat ya, 95% confidence interval Maka tentu saja ini kan kita hanya melihat di sampel ya Hanya melihat level analisisnya kan di level sampel Nah, kita tertarik seandainya Seandainya treatment yang sama itu diberlakukan kepada seluruh kucing yang ada di dunia Seluruh populasi kucing yang ada di dunia Itu kira-kira bakal seberapa besar Nah, itu kita lihat 95% confidence intervalnya Nah, kalau mereka tidak overlap sama sekali Itu menunjukkan bahwa Ya, kita bisa bilang perbedaannya sangat besar gitu ya Antara minggu pertama, kedua, dan ketiga Ya, kalau kita bandingkan minggu pertama sama ketiga ini kan jauh banget ya Jauh banget Sehingga kita bisa bilang memang perbedaannya sangat-sangat besar Nah, bagaimana cara melaporkan poshok testnya? Nah, kalau kita mau melaporkan poshok test Jangan lupa kita butuh informasi rata-rata dan standar deviasi Durasi membaca di masing-masing minggu Nah, ini caranya gimana? Di sini juga sudah ada Jadi, tinggal masukkan aja variabelnya Kita cuma ingin tahu standar deviasi dan rata-rata Ya, jadi setiap kita melaporkan ANOVA ya, ANOVA Atau tites atau uji beda Maka, kita harus melaporkan berapa rata-rata Berapa rata-rata nilai dari dependent variable Di masing-masing kelompok tersebut Sehingga kemudian pembaca itu bisa lihat Berapa sih sebenarnya secara deskriptif Rata-rata dari durasi membaca Responden kucing di minggu pertama, kedua, dan ketiga Jadi, kita lihat di sini Nah, kalau kita lihat Atau di sini aja deh, yang paling gampang Jadi, berdasarkan hasil post hoc test Itu ada perbedaan durasi membaca kucing yang amat mencolok Ya, pada minggu pertama Kalau dibandingkan dengan minggu kedua Ya, antara minggu pertama Sama minggu kedua Ya, jadi minggu pertama Min-nya adalah 3,959 Standar deviasi adalah 1,065 Dengan minggu kedua Min-nya adalah 13,107 Standar deviasi adalah 1,747 Kemudian kita sampaikan di sini Kita tulis juga di sini adalah Hasil titesnya Ya, ini T sama dengan Eh, sorry Ya, T sama dengan Eh, T-nya 198 Ini degree of freedom-nya Kemudian nilai T-nya adalah Min-50,425 Kemudian P, Bonferroni-nya adalah Di bawah 0,01 Seperti ini ya Jadi, T Kemudian degree of freedom-nya Kemudian nilai T-nya berapa Kemudian P, Bonferroni-nya berapa Nah, kemudian apalagi Kalau kita membandingkan minggu pertama Dengan minggu ketiga Malah besar sekali Ya, kita lihat di sini Min-nya untuk minggu ketiga 18,522 Kemudian standar deviasinya adalah 0,857 Kemudian nilai T-nya adalah Minus 80,272 Nah, kenapa di sini tandanya minus? Karena kan yang dibandingkan adalah Minggu pertama Dibanding minggu ketiga Kalau minus Berarti kan ada kenaikan Berarti nilai di minggu pertama itu lebih kecil Daripada minggu yang ketiga Nah, seperti itu Dan juga terlihat ada perbedaan Rata durasi membaca Yang cenderung moderat Ya, cenderung Tidak Kalau dibilang besar banget juga tidak Yang moderate lah Ya, tengah-tengah gitu ya Itu antara Minggu kedua Dengan minggu ketiga Minggu kedua dan minggu ketiga Ini tinggal ditulis saja Nilai T-nya berapa DF-nya berapa DF-nya pasti sama Kemudian P, Bonferroni Sudah Begitu saja cara melaporkannya Jadi tidak terlalu Ruot lah ya Ini sangat mudah Cara Apa namanya Cara melaporkan Baik melakukan analisis dan Melaporkannya Jadi kalau menggunakan Jamofi ini Saya kira Udah tinggal point and click aja Mungkin beda Kalau kalian menggunakan Software statistik Yang menggunakan hand coding Nah, itu memang agak ruot Kalau pakai hand coding Tapi rasanya Kalau pakai hand coding Pakai R Itu juga perintahnya Paling cuma satu line Satu garis to Itu sudah dapat semuanya Jadi sebenarnya juga Nggak seribet yang dibayangkan sih Sebenarnya Kalau menggunakan yang hand coding Oke Kita sampai di situ dulu Untuk cara Melakukan Analisis dan Melaporkan Hasil analisis Dengan format APA Yang jadi yang saya tuliskan di sini Yang di data set Ini semuanya sudah sesuai Dengan format dari APA Jadi cara kita melaporkan Di naskah seperti itu Oke, baiklah Ini adalah akhir Dari video yang ketiga Setelah ini Kita akan lanjut Di video yang keempat Yaitu kita membahas Bagaimana Caranya Merencanakan jumlah sampel Jadi kalau kalian Misalnya mau melakukan Desain eksperimen Yang kemudian Uji hipotesisnya Membutuhkan Repeated measures A nova Maka tentu saja Dari awal kalian perlu Melakukan Perencanaan jumlah sampel Nah, bagaimana caranya Kita akan saksikan Di video berikutnya